Intro Well hello there, disini gue akan mencoba mereview sebuah buku karangan Agatha Christie yang berjudul Pembunuhan atas Roger Ackroyd yang dimana buku ini merupakan buku versi bahas Indonesia yang versi covernya itu tahun 1979 buku ini sudah keliatan tua tapi tidak dengan isinya yang masih relevan jika dibaca pada saat sekarang buku ini versi pertama yang diterbitkan pada Juni 1926 yang isinya sudah hampir 90 tahun lebih buku ini berjenre novel misteri yang sangat unik yang dimana karakter utama merupakan seorang detektif yang bernama Herco Poirot setelahnya disini ia sendiri tidak ditemani oleh Wingsman-nya, Hastings dan biasanya di buku-buku sebelumnya itu ditemani oleh Hastings masuk ke isi buku ini, buku ini menceritakan Poirot yang sedang liburan di sebuah desa yang dimana buku ini menceritakan dari sudut pandang seorang dokter yang ada di desa tersebut yang menolong seorang yang kaya raya bernama Roger Ackroyd entah dari mana tiba-tiba ia mati terbunuh dengan cara yang mengenaskan dia banyak gosip bilang kalau ia diracuni oleh istrinya sendiri masuk akal tapi gimana ya kasian istrinya ya emang ya the power of mama cerita mulai asik waktu Poirot menyelidiki perkara ini dengan pendekatan psikolognya yang memang terkesan biasa tapi terdapat satu nilai lebih dari cerita ini yang mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk membacanya ini merupakan novel keempat seri Herku Poirot karangan Agatha Christie yang gue rekomen untuk dibaca walaupun sudah lawas tapi ya bagus untuk pengisi waktu kegabut kalian apalagi sekarang ya lagi pandemi buat membaca pembulan mungkin buku ini akan membuat kalian bosan di awal but trust me it worked in the end well itu aja pembahasan tentang buku ini sekian dan terima kasih selamat menikmati